Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Ahusagri home channel pada kesempatan kali ini eh semua kita akan refreshing dulu di kolam alias memancing alias mancing mania Hai jadi kita akan tentukan fishing ground-nya dulu atau tempat memancingnya ke depan melalui semak-semak belugar nah kayaknya ini di tempat air yang sangat keruh kita akan mancing di tempat ini Oke sobat kita taruh dulu kameranya biar nanti terlihat ketika terjadi strike dan juga kita persiapkan umpan kali ini umpannya pakai pelet di karena si ikan kebiasaan makan pelet jadi kita pakai pelet aja kalau pakai lumut susah nyarinya bisa berlalu ikan tawar atau ikan nila biasanya kalau orang-orang mancing dikali pakai lumut dikasih micin atau esen rasa-rasa jadi kali-kali ini saya pakai pelet kita persiapkan dulu kita posisikan kameranya biar jelas nanti ini mancing dengan kondisional pakai stick tapi pakai gunungan apa pakai senar pakai pelampung dan juga mata pancingnya Hai empatnya pelet nah kita siap-siap melempar umpannya kita remet remet dulu si peletnya karena harus basah kemudian sedikit gembur dan kita remet remet di mata pancingnya nah ini sudah saya lempar uh nah ini ternyata Hai si ikan langsung agresif pelampungnya mulai bergerak-gerak ya akhir gua ternyata masih belum tertangkap meskipun pelampungnya terlihat tarikannya luar biasa Oke selanjutnya Oke 123 iya 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 ternyata masih belum kena kita kasih umpan lagi Hai ternyata walaupun di kolam lumayan susah ada 2 3 4 4 5 kita umpan lagi kasih umpan pelet inilah dia kita saksikan apakah kali ini si ikan akan kena mata pancingnya kita tunggu mulai ada pergerakan pelampung nah mulai bergerak kita tunggu apakah kali ini si ikan akan tertangkap Oh ternyata masih belum juga kita lempar lagi kita tunggu sampai strike nah kali ini mulai ada pergerakan pelampungnya Oke kita tunggu yo mulai bergerak kesana kemarin Iya ternyata enggak masih juga belum tertangkap alias kecantol belum nyangkut ya saudara ini namanya juga mancing itu gampang-gampang susah kalau yang sudah okey itu mancing dimanapun pasti ada nyangkutnya tapi kalau sudah boncos mau kemana juga boncos nah ini kita lempar lagi Apakah masih boncos Wah langsung strike wuah ternyata langsung kena nih inilah dia menyerah mancing di kolam kru kita strike satu ekor ya cukup sekian refreshingnya terima kasih sudah menonton jangan lupa klik subscribe like share ya segini ukuran inilah di kolam kru terima kasih see you next time saya menonton jangan lupa klik sampai jumpa di kolam kru terima kasih